Ikan dipercaya sebagai sumber makanan bergizi, kandungan gizi pada ikan pun diperhitungkan dapat memenuhi kebutuhan gizi pada anak-anak. Terlebih di Kabupaten Tabalong produksi ikan terbilang banyak, yakni sekitar 14.000 ton lebih di tahun 2017. Hal tersebutlah yang mendorong Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong untuk terus mengkampanyekan gemarikan, gerakan makan ikan di kalangan anak-anak. Seperti yang dilaksanakan di SD Negeri Tiga Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak pada Kamis pagi. Kepala Dinas Perikanan Tabalong Muhammad Mugini mengatakan upaya peningkatan konsumsi ikan terus dilakukan. Karena selain ketersediaan ikan di Tabalong melimpah, ikan juga sangat baik untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah sesuai amanah Pak Bupati, gerakan seperti ini akan kita masyarakatkan ke sekolah-sekolah lain yang ada di desa dan juga akan ditunjang juga dengan adanya kolom yang ada di lingkungan sekolah. Setelah kita melihat kegiatan ini, kami nanti akan mengadakan pendekatan kepada semua anak-anak sekolah, berlama Dewan Guru. Untuk lebih ada kegiatan ekstrakuler-kuler yang nantinya kegiatan itu diarahkan kepada bagaimana untuk memelihara ikan, kemudian bagaimana untuk mengolah dan memasak ikan, dan kemudian juga bagaimana untuk makan ikan itu yang banyak dan bergizi. Hal senada juga disampaikan Bupati Tabalong Anang Syafiyani. Ia mendukung penuh program gemarikan, karena menurutnya cara ini merupakan langkah untuk meningkatkan tumbuh kembang dan kapasitas anak di Tabalong. Dan lebih dari itu kegiatan ini memang kita laksanakan untuk memotivasi anak-anak kita agar mereka gemar makan ikan. Ikan sendiri mengandung asam amino dalam bentuk yang mendekati asam amino pada tubuh manusia. Komposisi asam amino protein ikan juga lebih lengkap dibandingkan bahan makanan lain. Salah satunya seperti taurin yang sangat bermanfaat merangsang pertumbuhan sel otak anak.